Halo semuanya, selamat datang di channel NextRend Di video kali ini, gue ingin sharing bagaimana cara melakukan dual screen di HP Oppo Reno6 Terutama, ini bermanfaat buat kalian yang suka multitasking di smartphone Gimana caranya? Gampang banget Bersama gue bagus, ini adalah cara multiscreen di Oppo Reno6 Oke, jadi disini sudah ada Oppo Reno6 yang akan gue jadikan bahan coba ya Untuk mendemonstrasikan fitur dual screen ini kepada kalian Layarnya ini sih nggak terlalu besar, 6,4 inch Tapi selama gue pakai buat dual screen gitu ya, buat kerjaan produktivitas Ini udah cukup enak kok Nah, sekarang gimana caranya? Yuk kita lihat Oke, sekarang disini gue udah pakai si Oppo Reno6 Bagaimana cara mengaktifkan fitur dual layar Atau layar belah, kalau nggak salah bahasa Indonesia-nya Atau dual screen ya, pokoknya gitu lah Bagi layar jadi dua Pertama, kalian harus pastikan bahwa fitur ini sudah aktif Sebenarnya secara default sih sudah aktif Caranya itu tinggal kalian pergi ke setting Lalu pergi ke alat praktis di layar belah Kalau sudah hijau begini, artinya fiturnya sudah aktif Yang penting berwarna, karena ya tergantung tema kalian sih Mau hijau, merah, ataupun sama berwarna, artinya fiturnya sudah aktif Lalu bisa juga mengaktifkan salah satu cara akses ke layar belah ini dengan 3 jari Nah, di bagian sini sebenarnya udah ada beberapa tutorial caranya ya Tapi di sini gue akan tunjukkan ke kalian Gimana caranya mengaktifkan layar belah Oke, pertama kalian bisa dengan 3 jari Seperti yang tadi sudah ditunjukkan Misalkan di sini gue buka Google Chrome Oke, di sini gue habis akses walkthrough sesing create Caranya tinggal tekan pakai 3 jari Lalu tarik ke atas Nah, dia langsung ke atas begini Lalu kalian bisa buka aplikasi lain Misalkan Google Calendar Nah, gitu Mengerti? Oke Langsung kebuka deh Google Calendar Kalian bisa lihat di sini Bisa dua layar seperti ini Nah, terus cara kedua Itu dengan menggunakan recent apps ya Atau kalian membuka aplikasi yang sedang dibuka Misalkan buka Google Chrome Lalu akses recent apps Akses recent apps itu ada dua cara Tergantung dari settingan navigasi kalian ya Kalau gue kan di sini nggak pakai bar navigasi nih Pakai gesture Caranya ya tinggal kalian tahan bagian bawah Terus tarik ke atas Iya Nah, kalau misalkan kalian pakai icon Kalian pilih yang icon 3 garis gitu Di sebelah kiri Nah, kalau sudah begini Kalian pilih yang titik 2 kanan atas Dan pilih layar belah Nah, langsung kebuka seperti ini Kita buka kalender Kayak gini Oke, ini cara kedua Lalu cara ketiga Nah, cara ketiga ini bisa kalian akses dari pintasan cepat ya Atau apa sih istilahnya namanya Smart sidebar Kalian misalkan mau buka Chrome Ini tinggal kalian pilih tahan Lalu tarik ke tengah Nah, langsung seperti ini Kalian langsung buka aplikasi keduanya Misalkan buka kalender Nah, ini tinggal kalian buka seperti ini Nah, lalu cara yang keempat ini Hanya bisa digunakan oleh mereka yang menggunakan sistem navigasi tombol Kalau tadi kan gue pake gesture ya Nah, kalau pake tombol Kalian bisa pake icon recent apps yang tiga garis disini Jadi misalkan kalian lagi buka Google Chrome nih Tengan layar belah Nah, tinggal pencet terus tahan aja Nah, dia langsung mengubah seperti ini Lalu buka aplikasi yang keduanya Nah, udah kayak gini doang Gitu Itu udah tadi 4 cara ya Mengakses fitur layar belah Nah, tapi ini sebagai catatan juga ke kalian Bahwa tidak semua aplikasi yang ada di Android itu mendukung sistem layar belah seperti ini Hanya beberapa aplikasi aja Setau gue sih aplikasi bawaan Google Kayak ini kayak Google Chrome, Kalender, Google Dokumen Itu bisa dua layar seperti ini Mungkin pertanyaannya muncul Gimana kalau mau ngetik Nah, itu kalau ngetik nanti keyboardnya akan menjadi floating seperti ini Bisa kalian geser-geser Kalau kalian nggak perlu Kalau kalian nggak perlu lihat yang di atas Bisa dipindahin ke atas Nggak perlu lihat yang di bawah Tinggal dipindahin ke bawah Memang masih jadi lebih kesecil Tapi selama gue gunakan masih cukup presisi kok Mengingat jari gue yang cukup besar Masih cukup presisi Sebagai tambahan Layar dual screen ini juga berfungsi Kalau kalian pakai HP secara horizontal ya Kalian tinggal melakukan cara-cara yang tadi Maka sama sih caranya Terus tinggal kalian buka aplikasi keduanya Misalkan kalian udah Nanti ngetiknya Tuh, bisa seperti ini Udah gitu aja Gampang banget Sekian dari Bagus Jangan lupa untuk like dan share video ini Tulis juga di kolom komentar Pendapat kalian soal video ini Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Jangan lupa juga untuk jaga prokes Buat kalian yang masih keluar-keluar Dan kalau ada kesempatan untuk vaksin Jangan lupa ikut vaksin Supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax